Hai terus untuk mejanya nih mejanya nih agak unik nih kita kali ini ini semua full granit untuk ininya full granit cuman bawahnya kita keramik lagi kalau kalian lihat ya tuh hai hai oke Wong untuk pekerjaan kita sudah selesai kita mulai dari bawah keramik semua udah kita pasang ukurannya 4040 tapi ini enggak sama ya warnanya sebenarnya ini white gloss yang ini white gloss yang ini enggak tahu putih apa ini bawaan perumahan tapi ternyata setelah kita pasang lumayan berbeda warna-warna apa keramiknya jadi enggak papa bedanya enggak terlalu kita udah menat juga semuanya menat warna putihnya ini juga sebenarnya keramiknya harusnya kita segini doang nih cuman karena ini kemarin bekas tempo ada potongan jadi kita ngeganti satu dus lebih untuk pergantian keramik yang bawaan tadinya kan kayak gini ada bekas potongan jadi kita ganti aja segaris segaris supaya lebih bagus terus untuk mejanya nih mejanya nih agak unik nih kita kali ini semua full granit untuk ininya full bulu granit cuma bawahnya kita keramik lagi kalau kalian lihat ya tuh bawahnya kita keramik warna hitam tujuannya sih selain enggak ngecat ini ada motif jadi sekali-kali itu kolong meja kita keramik sekalian gitu jadi putih hitam motifnya ini jadinya untuk atasnya dia pakai keramik variasinya yang kecil-kecil kayak gini ya nah ini jadi perkeping segini masangnya itu keping-keping ini nyarinya agak susah biasanya kan kalau kita standarnya itu 2540 atau 2040 atau 2525 ini dia 10 kali 15 ukurannya 10 cm jadi ini di 15 atau 20 gitu lupa aku ini untuk motif jadi masangnya harus benar-benar presisi banget supaya dia enggak enggak apa enggak lari karena kecil-kecil beda sama granit Nah untuk granitnya sendiri ini ukurannya dua kali lipat ya kita kan biasanya ngelihat granit itu 60 ini yang fullnya nih nih ini sampai sini itu lebarnya berarti 120 granitnya dipakai 120 granit itu kan banyak-banyak tipenya ada yang tebel ada yang kecil nah ini dua kali lipat jadi sekartus itu isi dua dia granitnya untuk kompornya kompor tanem jadi sebelum pasang ini kita udah bikin set tanem di tas gua ada rokok terus ini untuk wastaplenya sama ini wastaplenya tanem ini untuk info aja wong kalau kalian pakai jasaku wastaplenya bawaanku bukan yang kayak gini ya yang standar tapi kalau mau pakai kayak gini kalian bisa bisa pakai kayak gini tapi upgrade sama juga kalau kalian mau pasang granit granit itu kalau aku biasanya kan standar keramik 40 kalau nggak 50 ukurannya tapi kalau kalian mau upgrade ke granit itu bisa jatuhnya kayak gini ini upgrade jadi speknya upgrade ini juga upgrade karena harganya beda banget ya kalau wastaplenya seperti ini terus juga dia akan instalasinya langsung dibawah jadi kalau kalian beli wastaplenya kayak gini kerannya itu enggak ada yang di atas dibawah semua jangan lupa kalian bikin stop keren seperti itu itu untuk maintenance kalau kalian ada trouble di pipa ini untuk bawah ini rapi banget sih kalau kita kasih keramik kayak gini ya selain rapi kita juga enggak ada intas lagi disini kayak ngecet ini segala macam aja tinggal pasang udah kita tinggal juga untuk ini bukan ini ya nyong ini tuh nah seapa stop kontak ini atau colokan bukan dua saklar jadi fungsinya nanti ini bisa dipakai buat kalau mau ngeblender atau magicom atau apapun itu bisa ditaruh di sini adanya untuk meja nya sendiri ini dua meter kesini dua meter kesini 160 lebarnya 60 mengikuti si granit tingginya 80 ini lumayan karena dia rata jadi kita bikin tingginya sama ini juga ada tambahan keran di sini itu juga udah kita kasih pembuangan keran ini fungsinya kalau mau nyuci jadi mesin cuci mau ditaruh di sini jadi ini kalau dari kesana tuh bener-bener ngeplong tadinya kan ada sekat jadi karena dicopot nah ini bekas-bekas tembok yang lama kita begini aja jadi kayak apa ngelion gitu ya ini bawaan ya kalau yang ini bawaan perumahan nih karena tadinya kan ini tuh nongol jadi ini mungkin konsepnya buat naruh-naruh barang bisa disini tadi mau kita tekot mau kita buang cuman kayaknya mau dipakai sama yang punya nah yang disini yang kita buang nih disini ada topinya juga kemarin corcoran kita hilangkan ini tampak atasnya ini belum kering ya catnya karena baru banget dicek dia langsung ditiban putih biasanya tuh warnanya mulai nongol kalau udah berkitar 1-2 hari itu baru kelihatan ini ini sebagian yang udah-udah mau kering-kering karena ini dari tadi hujan kelihatan enggak terbebak rintik hujan jadi nah lembab ininya lembab nah ini kalau kalian hanya ini sebenarnya apa ini tuh mesin atau apa powernya dari si satelit jadi di sini airnya pakai satelit tetap pakai radar kalau mau bikin radar jadi colokan ini sebagai radar ini radar ke torrent nah ini sih eh ini satelitnya ya ini pompa celup motor controller jadi ini makanya kenapa enggak kita tanem kabelnya karena takutnya ada maintenance atau apa kita tonggolin aja sekalian yang disitu untuk tampak atas ini dakanya langsung kita dak full supaya dia lebih kuat ya lebih kuat lebih tahan jadi lebar kesininya 1 meter 20 kesininya mengikuti badan rumah nah di tengahnya kita kasih bolongan untuk controller kalau mau naik-naik ngecek torrent atau apa lewat sini nanti tangganya tangga biasa biasa aja terus ini ada glassbook fungsinya buat pencahayaan pencahayaan walaupun sebetulnya di sini udah ada cahaya tapi ini sekaligus untuk variasi jadi selain dia buat sumber cahaya buat variasi juga ini tembok permanen juga jadi di atas nggak ada atap naik langsung dakkan Terus ini ada X-House X-House kita tanam juga disitu juga tambahan-tambahan dan kerjain kita hanya disini dan seperti ini hasilnya mungkin teman-teman ada yang punya rumah tipe 3060 yang mau cari inspirasi bisa banget atau buat kalian yang mau pakai jasaku bisa banget uang kalian nanti bisa cek kontak bisnis di deskripsi konsepnya kalau mau pakai jasaku gampang kalian tinggal kasih denah rumah kasih denah rumah kalian terus nanti aku bikinkan desainnya jadi apa kelebihannya di tempatku itu selain kalian dapat harga murah konsultasinya gratis terus juga nanti aku ada apa desainnya dulu jadi kalian udah kebentuk nanti Oh ya desainnya seperti dan itu free ya untuk desain 3D nya nanti tampak dapur seperti apa itu free kalian dapatnya secara cuma-cuma karena include di konsultasinya terus juga kalau sama aku tuh udah ada input ya input input instalasi listrik ini kan semua kita ingin kita instalasi-instalasi pipa instalasi radar semuanya include tapi di sini ada tambahan kalau ada tambahan yang di luar sepaketan itu bisa nambah dan itu kalau kita lihat memang bisa kita bantu kita bantu kayaknya kan instalasi-instalasi air kayak gini sebenarnya ini enggak ada fee nya kita hanya bantu aja supaya cepat gitu jadi yang punya rumah juga enggak ada kos lagi untuk manggil tukang listrik buat masang segala macem pun cat cat ini sebenarnya bonus ini ini aku bonusin hasilnya enggak ada enggak ada pencet dengan dengan harga yang dikasih disini men biar sekalian jadi itu ya kita cat aja langsung nah ini yang nongol ini kenapa harus nongol seperti ini karena sebelumnya udah ada dinding jadi sebenarnya ini ini tuh nggak rata nih nih kalau kalian lihat ini ini tembok lama nih tembok baru ini juga sama tadi nongol cuman kita playster bawahnya supaya dia rata khusus yang ini nongol karena enggak kelihatan banget dan ini nantikan mau dia mau pakai kitchen set atasnya jadi itu nanti bisa tertamu plase jadi P tadinya ada pipa disini terus kita pindah ke sini ada pipa air pipa pembuangan air tiga in sama kita tambah selu tambah kolom jadi ini tuh ada besi di pojok sama kita tambah cakar ayam disini walaupun udah ada tembok bawaan perumahan kita tetap tambah lagi besiannya karena takutnya akan ada kekuatannya kurang atau gimana makanya kita tambah untuk atapnya saya sendiri ini kerangkanya pakai kayu dulu nanti kalau memang mau dini baru kecilah selasa yang penting sekarang enggak bocor dulu dan itu buka-tutup kasih gini juga nanti tinggal digembok supaya aman kalau ada orang iseng mau naik atau apa kan kurasa sampai sini dulu untuk eh video renovasi dapur rumah subsidi poin kalau kalian mau ada pertanyaan atau apa bisa tanya langsung di komen untuk area kebetulan ini malah jauh banget dari rumahku kita cover cover di semua area cuman untuk harga sendiri subsidi sama komersil itu beda ya jadi kalau kalian punya rumah komersil terus aku kasih bid pertamanya itu gede yang memang disesuaikan gitu tapi kalau memang mau budgeting aja ya udah kita bisa sesuaikan juga dengan budget yang kalian punya jadi misalnya aku ngajuin berapa terus kalian bilang oh ini ada bajunya sekian tapi ke yang namanya budgeting itu pasti kita menyesuaikan dari spesifikasinya Oke berhasil video kali ini sampai sini dulu Thank you very much sudah hampir ke channelku jangan lupa share kalau bermanfaat terus eh kalau ada yang mau nanya-nanya boleh banget tinggal link komentar sampai ketemu di video selanjutnya ya buat teman-teman yang belum dapat berumah semoga kalian bisa segera mendapatkan rumah idaman dan impian kalian Oke yang belum nikah semoga cepat nikah yang masih hidup semoga panjang umur yang udah meninggal semoga kalian disana bahagia salam untuk kawan-kawan goibku Oke teman-teman see you in the next video selamat menikmati